Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo membenarkan pertemuan dirinya dengan Firli Pahuri dan pemberian dana 500 juta kepada ex-ketua KPK tersebut. Hal itu diakui Syahrul Yassin Limpo usai dicecar pertanyaan oleh ketua hakim Rianto Adam dalam persidangan dengan agenda mendengarkan saksi mahkota. Syahrul Yassin Limpo mengakui aliran dana ratusan juta rupiah yang diberikan oleh ajudannya ke ajudan Firli Pahuri di Gorbulu Tangkis yang foto pertemuannya sempat beredar di media. Dana senilai 500 juta tersebut diberikan melalui ajudan menggunakan mata uang asing. SEL mengaku tujuan pemberian dana tersebut karena SEL kerap dipanggil melalui pesan singkat oleh Firli Pahuri. Dan lalu Pak Kasdi tidak lagi mengkonfirmasi kepada Pak Pak. Apa maksud saudara mau ketemu dengan ketua KPK Firli Pahuri itu? Kalau memang saudara benar-benar tidak tahu waktu itu. Pada saat pertemuan di Gorbulu itu ada penyerahan uang, tapi dari ajudan ke ajudan. Apa namanya itu? Ajudan dari Kevin Kevin Yuli Panji ke Kevin Ajudannya Pak Fili Apa saudara mengetahui itu Ada pemberian sejumlah uang Tahu ya Ya benar ada itu ya Itu yang di GOR Berapa uangnya waktu itu Saya tidak Tahu persis jumlahnya Tetapi saya perkirakan Di sekitar 500an 500 juta Iya tapi dalam bentuk Dana Polas Oke Itu intinya apa itu Untuk penyiaran uang itu intinya apa Untuk tidak melanjutkan perkara atau gimana Tidak ada Tidak disebut apa-apa Saya merasa bahwa Kenapa saya dipanggil-panggil Terus ini Dan yang proaktif itu Memwea saya Adalah Pak Pirli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton